Intro Mabro pasti banyak dari kalian yang kebingungan nih ya Pake senjata apa di season ini Karena CB4 dan VNX ini kena nerf Mabro sebenernya gak terlalu ngaruh sih nerfnya Mabro ya Ini nerf-nerf yang tidak menggilakan user ya Mabro Masih banyak yang pake Dan menurut gue ini masih oke-oke aja sih Untuk dipake ya Betanya untuk CB4 ini Yang di nerf itu bagian bulut spreadnya ya Ada 10 bulut spread Jadi penyebaran pelurunya itu kena nerf ya Jadi agak sedikit menyebar Dan tapi menurut gue untuk middle range-nya Masih not bad lah Masih worth it aja Untuk senjata SMG ya Tapi untuk long range-nya yang tadinya Enak banget ya Untuk long range-nya ini Agak kurang Jadi ya bener-bener emang harus seperti itu sih Mabro SMG emang untuk middle range aja sih Ngesapnya long range ya Kalau long range itu kan AR atau LMG gitu loh Mabro ya Jadi ini ada bullet spreadnya Ditingkatin Sama hit flinchnya Ditingkatin Mabro Jadi penembak agak sedikit ngeflinch ya Fennec juga Mabro Oke Fennec ini juga ya Tapi menurut gue Untuk senjata entry fragger Fennec ini masih number one Mabro Untuk di SMG-nya ya Jadi untuk depan-depanan Gue saranin tetap menggunakan Fennec Oke Walaupun kena nerf ini bener-bener Ya nerf biasa-biasa aja Menurut 2 Mabro Oke gak parah banget lah Masih bisa dipake Sangat masih worth it Mabro ya Dan kali ini gue bakal ngasih tau ke kalian 10 best loadout gue Di season ini Oke gue akan spill ya Dan ini akan sedikit berbeda Tapi yaudah Nanti kalian liat aja Mabro Let's go yuk Sebelum kita lanjutin videonya Mabro Untuk kalian pengen top up CP CODM atau JOKI CODM Langsung aja ke website gue www.adzester.com Atau kalian pengen beli akun CODM Akun Sultan dengan harga terjangkau Langsung aja follow Instagram AtkitaJubel.in Linknya ada di deskripsi di bawah ini Mabro Kalian bisa klik di sana Let's go Siap Mabro langsung aja gue spillnya Btw gue nyebutin ya Ini gak dari yang terenak sampai gak enak Dan juga gak dari yang paling gak enak Sampai snyata paling enak Mabro ya Ini gue nyebutinnya Bener-bener semuanya enak yang gue sebutin ini Mabro Jadi worth it untuk kalian pake Yang pertama ini HALFICA 30 Mabro ya Ini gue pernah suka banget sama senjata ini Mabro ya Ini bener-bener senjata favorit gue dulu Saltraffle ya Gue pake di turnamen waktu itu juga ya Dari dulu sampai sekarang enak Kenapa enak? Karena large calibernya Mabro Nah ini yang bikin sakit Tapi pelurnya sedikit aja Mabro ya Bahkan sampai sekarang masih lumayan banyak yang pake Terutama ada juga yang pake dari turnamen-turnamen Amerika Mabro ya Masih mereka pake Dan ini attachment atau gunsmithnya Gue rekomendasiin pake yang ini Mabro Walaupun pelurunya gak banyak Tapi ini instant kill banget Mabro Itu yang gue suka ya Asli ini instant kill banget HALFICA ini Bisa diaduk sama senjata air lainnya ya Mungkin cuma kalah peluru aja Dan kita mungkin kebanyakan reload Mabro Oke kalo misalnya pake senjata ini Dan kalo misalnya kalian mau ngincer nuklir Atau segala macem Medi-domination, hardpoint Gue saranin jangan pake ulti ini Tapi pake ulti Yang Nah Box munition ini Mabro ya Soalnya ini pelurnya gak banyak-banyak banget Mabro Kalo kalian bener-bener Incer Bener-bener Incer kill Pake senjata HALFICA-nya aja Ya Dan ini lotatnya udah enak banget sih menurut gue ya Perknya ini gue kasih yang quick fix Mabro Kenapa yang quick fix? Soalnya ini pelurnya dikit Jadi ketika kita battle Dan battle kita tuh gak cuma sama satu orang Jadi kita abis ngincer satu ke musuh yang lainnya itu Darah kita bisa pulih dengan instant lagi Mabro Itulah kelebihan yang pake quick fix ya Soalnya senjata ini pelurnya dikit Menurut gue ini sangat diperlukan sih quick fix ini Mabro Kalo kalian pake top test juga gak apa-apa sih Mabro Biar flinchnya gak terlalu barber Tapi senjata ini menurut gue Flinchnya udah sangat lah Baik kok Mabro ya Terus lanjut Kedua ini ada PDW 57 Mabro ya Ini senjata Setelah di buff di season kemarin itu Mabro Ini PDW 57 Wah gila Jadi enak banget Kayak dulu lagi loh Mabro ya Sakit No recoil nih senjata Oke Nah ini attachment atau gunsmithnya Bisa kalian liat ya Mabro Oke Udah kalian liatkan ya Dan kalo ulti ini sebenernya terserah kalian deh Mabro ya Kalian mau pake apa aja itu terserah kalian Untuk loadoutnya gue pake yang Gungho ya Ya kalo SMG shotgun emang enaknya sih Gungho Mabro Oke Kecuali kalian emang player-player gak lari-larian Bisa pake toughness yang bener-bener mainnya itu suka jaga jarak ya Gak gerasak gerusok ya bisa pake toughness Mabro Tapi kalo misalnya pake Gungho gue saranin ulti-ulti kalian tuh yang Defire nembaknya Kayak Purifer dan Sparrow Jadi kalian tuh nembaknya bisa sambil lari Mabro Kayak Sparrow kalian bisa tahan sambil lari Ya jadi gak jalan doang Itu sih kelebiahannya Mabro ya kalo kita pake Gungho Dan sangat cocok untuk play Racer ya Terus yang ketiga ini Sniper tetap pelokus Mabro ya Belum berganti Iya gue gak mau ngasih yang asal-asal ya Masa tiba-tiba gue ganti padahal metanya masih yang itu gitu loh ya Jadi gue gak mau diganti Mabro Nah masih gini locus attachmentnya bisa kalian liat ya Nah untuk sniper sebenernya ini gak gue sarankan pake Gungho Tapi kalo gue pake Gungho itu karena gue suka lari-larian mainnya ya Gue suka main quickscope-quickscope ya Kalo misalnya pake quickscope kalian gue saranin pake perk ijo Gungho Tapi kalo misalnya kalian gak pake main quickscope Sukanya mantekin, nge-scope terus, nepernya yang suka nungguin orang lewat atau musuh lewat Cocoknya pake toughness Dan perknya gak perlu yang lightweight Mabro ya Gue pake agile ya Ini agile bisa mempercepat pergantian senjata kalian Mabro ya Yang banyak Mabro Terus selanjutnya ini Mabro yang keempat switchblad ya Ada yang bilang switchblad ini lebih better dari Fennec dan CBR4 setelah mereka kena nerf ya Mungkin kalau sebelum kena nerf CBR4 sama Fennec itu masih di atas switchblad dan switchblad ini di bawahnya Mabro Tapi setelah ke nanas mereka switchblad ini menjadi SMG yang naik derajatnya ya Maksud gue tuh worth it dipake Mabro ya Soalnya untuk kalau rangenya dibanding Fennec masih jauhan switchblad Tapi kemungkinan kalau buat instan kill main depan-depanan entry freger switchblad ini masih kalah lah sama Fennec Mabro Ini Fennec Mabro bisa kalian lihat Dan Perk-perknya kalian bisa lihat gue pake Gungfo Pake Ultipu River Dan Ini score streaknya Gue tadi nggak jelasin ke kalian ya Ini score streak gue yang ini tuh bener-bener score streak nyari kill Misalnya kalau kalian mau injert kill Mekanik kalian udah bagus Dan kalian tuh pengen nuklir ngekill banyak Gue saranin pake UAV Syakarsi Sama advance UAV Jadi nanti kalau misalnya kill kalian udah banyak ada fans wave itu Enak banget ngekillnya Mabro ya Kita nyulik-nyulik orang jadi mantep banget dah Oke Lebih puas lah Mabro ya Jadi misalnya kalian mau nuklir tuh jadi gampang asli Oh Begitu Oke langsung Mabro kita kelima nih Loadout kelima Yah CB4 Walaupun Dia kena nerf Tapi masih gue masukin Karena ini dia masih worth it Dan masih ada juga ya pake di turnamen Mabro ya Oke kalau kalian udah melihat senjata yang kena nerf masih dipake di turnamen itu berarti masih worth it Mabro Karena di turnamen itu ya bener-bener apa ya Orang-orang yang di turnamen itu udah pasti tau lah kelebihan dan kekurang semua senjata Mabro ya Jadi yang bener-bener sangat-sangat meta meta dari sang meta itu bener-bener harus dipake di turnamen Eh jangan melihatnya ke ranken aja Kalau di ranken aja kan beda ceritanya Nah ini masih ya settingan raster lah Mabro dari scorestreak perknya masih sama Dan gun speed ini kalian lihat ini masih sama ya Tapi kalau misalnya nih gara-gara ADS bullet spread M kalian jadi hancur atau recoil kalian jadi gak beraturan Dan nembaknya jadi susah atau gimana Gue saran nih barrel-nya pake marksman aja Karena CBR 4 pake marksman ini masih sangat worth it Mabro ya Oke cuman gak bisa terlalu belut sih Soalnya kalian lihat sendiri Mabro movement speed-nya mobility-nya ya berkurang lumayan banyak ya Walaupun seperti bullet spread-nya damage range-nya itu lebih bertambah ya recoil-nya lebih bagus Tapi menurut gue sih kalau misalnya main SMG senjata-senjata deket itu bagusin mobility aja sih Ya movement itu penting sangatlah penting menurut gue Dan selanjutnya ini Mabro yang kenal masih ada V-neck Hahaha V-neck ya Tetaplah V-neck Mabro dengan speed attachment-nya boleh kayak gini Atau gue saran sih operator foregrip aja ya Mabro Operator foregrip ya soalnya lu tau sendiri lah Mabro V-neck ini radiusnya dikurangin ya radius jarak menembaknya dikurangin Jadi menurut gue itu kan mempengaruhi juga kayak recoil-nya gak sih Jadi peluru yang nyampe tuh telat gitu loh Mabro ya Gak nyampe gara-gara radiusnya dikurangin Dan dengan adanya operator foregrip ini membantu sekali Karena vertikal recoil-nya itu diperbaiki Mabro Lebih ditingkatin lah Jadi dengan recoil yang tidak terlalu tinggi itu akan memperbaiki performa menembak kalian Dan supaya tidak terlalu ke atas-atas ya kan Oke ini load out turnamen Ini load out yang biasa dipakai turnamen Turnamen boleh pakai hunter killer drone Predator missile Dan EMP Ya pakai EMP Cuma di beberapa turnamen kayaknya gak boleh sih Dan ulti yang ini sangatlah worth it Mabro Udah pernah mention War Machine di video-video sebelumnya ya War Machine tuh udah lama banget gak meta Tapi ya dibandangnya pakai lagi sekarang Dan emang sakit seriusan ya Cuman dia jarak menembak kayak firelight gitu Jarak menembak satu keduanya itu Serta ketiganya dia tuh agak lambat Jadi gak bisa terlalu nge-sepah Mabro Kalau dulu mah OP banget tuh jaman-jaman season 1 ya kan Ajarin nungpuh Sepuh Terus lanjut lagi Mabro Yang ketujuh ini Mabro Razerback Ya Razerback Pernah gue mention menjadi SMG terbaik di COD Ambi season-season sebelumnya Mabro ya Dan ini attachmentnya Memang ini Razerback sama PDW Keduanya tuh bangkit bareng-bareng sih gue rasa ya Dan ini loadoutnya Gue pakai kinetic armor Cocok banget sih kinetic armor Untuk main ranked untuk kalian yang suka menjadi entry fragger Seperti player shotgun Pokoknya main depan Pakai venec juga bisa ya Pakai kinetic armor ini mantep banget ya Apalagi kalian ngecar kayak nuclear gitu Gak ngandelin ulti-ulti lainnya Yang bisa bikin ngekill Ini kan bisa ngeratain orang Banyak orang sekaligus gitu Loh Mabro ya Dengan senjata main weapon yang kita punya Soalnya kita ada armor Pakai kinetic ini Tapi gak bisa dipakai di turnamen ya Jadi cuma bisa direngkel aja Kinetic ini Mabro Lanjut Mabro Yang ke-8 ini R9 Mabro ya Shotgun R9 Sorry banget nih KTM Kali ini kamu lagi dikalahkan Sama shotgun R9 Mabro ya Asli sekarang Di turnamen-turnamen Orang lebih memilih pake R9 Dibandingkan shotgun KKM B15 ya Mabro Orang-orang lebih suka pake R9 Ini tuh shotgunnya Enaknya kenapa? Itu dia tuh bisa nge-spam Mabro Dan ini Kalau bullet spreadnya dibagusin Mabro Ini bullet spreadnya Bikin shotgun ini bisa enak di jarak middle range ya Yang lumayan jauh gitu loh Enggak jauh banget sih Mabro Tapi gue pernah pake shotgun ini Dan gue bikin konten juga Itu range-nya lumayan jauh ya Sebenernya kayak shotgun B15 ya Bullet spreadnya dikurangin Supaya dia tuh membentuk tembakan Keluarnya kayak one shot satu peluru hit Tapi itu sakit banget serius ya Kalau kena bisa satu hit ya Pokoknya ini keren OP banget lah Mabro Ini cocok lah Dipake di map-map kecil Mabro Dan ini udah banyak banget sih Dipake sama pro player Indonesia Dan luar negeri Di luar negeri banyak yang pake ini Mabro Untuk shotgunnya ya Tapi kalau dibandingin sama Pak Argus Aduh Kalau si Pak Argus Ini sih Hmm Argus masih belum keliatan Mabro Dia masih baru banget Jadi kita belum keliatan juga Mabro Legend gue Pernah review itu cuma di rank-rank aja Kalau di ranknya wajar aja sih Ngeratain gitu Mabro Oke Yang ke-9 ini Mabro Ada LK24 Eh LK24 Ini Masih South travel Yang sangat worth itu untuk dipake Mabro Ya Soalnya ini Mudah banget gitu dipakainya Mabro Digenggamnya enak Mabro Senyatanya sakit Dan AR Paling Noriko Ya nggak sih Untuk saat ini Mabro Ya kalau dibanding sama Krixix Sorry banget Krixix sekarang udah nggak gue masukin ya Walaupun Krixix itu instan kill banget Mabro Tapi Soal bullet spread Masih di kalahkan sama LK24 ini Krixix juga masih bagusnya LK24 ini ya Lebih lurus banget Dan ini attachment atau gunspeed nya Mabro Silahkan kalian lihat ya Boleh sekali Dan Kalau kalian Mau lebih lurus lagi ya Boleh juga Mabro Pake OEC marksman ya Dah Wah Ini pokoknya Sangatlah mantap Dan untuk player support sih Loadout loadout nya ya Gue saranin kalian pake ulti kayak Semacam gravity vortex gun Atau pake unhilator juga boleh sih Mabro Unhilator Ya Tapi kalau support support Gravity vortex gun aja sih Ini sangat membantu banget Apalagi kayak main di Match match hardpoint Mabro Wah Gue seneng banget kalau ada temen yang pakai beginian Mabro Sangat mengganggu soalnya ya Musuh-musuh bisa ke side hold ya Gue saranin kalau AR sih Kalian megangnya perk topness ya Ijo nya Mabro Yang lainnya terserah kalian Mau lightweight bikin lari kenceng Atau skulker yang bikin jalannya kenceng Mabro Ya Tapi kalau mainnya the silence Jalan kaki aja Nggak lari larian sih Ya Gue saranin skulker aja Mabro Oke Kalau lightweight Soalnya ya bikin slide nya lebih jauh juga Dan Yang ini nih Mabro nih Note out ke 10 kita Ini bisa dibilang Sound travel Terbaik Nomor 1 Saat ini ya Bahkan dari 2 season yang lalu mungkin ya Tapi Beberapa Saat yang lalu Akhir ini Kilo 141 ini Abis di buff ya Bahkan ini kan Dipakai sama world champion Call of Duty juga Mabro Dan Kill nya banyak waktu itu Dipakai Mabro Pokoknya Worth it lah Cuman Dia tuh agak lumayan berat ya Apalagi Attachment yang gue bikin Ke kalian Gue spill ke kalian Attachment yang digunakan Oleh World champion CODM Itu berat banget ya Itu sangat berat Tapi gue masih bisa pakenya sama Mabro ya Dan emang sakit banget gitu loh Nah ini Ini Gak terlalu berat nih Attachment yang gue kasih Ke kalian yang ini Gak terlalu berat sih Masih oke lagi pake Mabro Boleh kalian pake Boleh enggak Ya terserah Kalian Dan Grau nih Mabro Grau Grau BTW ini loadout ke-11 Ya Gue bilangnya 10 Tapi jadinya 11 nya Tambah 1 aja Karena loadout sebenarnya ada 11 ya Grau 556 ini Enak Damage nya lumayan Ya Tapi kalau misalnya Kayak Recoil Bullet Spread masih dikalahkan Sama LK24 sih Lebih stabilnya LK24 Mabro dibanding Grau 556 ini Tapi dia mobility nya tuh Lebih enteng Menurut gue ya Jadi Misalnya lu kayak Point main Point main gitu Masih bisa pake Senjata Grau 556 ini Masih worth it worth it Ya Tapi yang gue rasain Kalau misalnya Buat Adu long range ya Grau 556 ini Agak kurang Ya Agak kurang Dia pelurnya Agak sedikit nyebar Tapi kalau misalnya pelurunya masuk Itu Sakit bro Seriusnya Ya udah Mabro Let's go Langsung aja Kita main ke ranker Mabro Pake Senjata-senjata Dari loadout Loadouter Baik Gue Ya Ayo Daripada lama-lama Langsung aja Gas ke Mabro Kita awali dengan Menggunakan Havika 30 Mabro So travel Yang sangatlah Instant kill Oke Pelurnya dikit Tapi Ya Lihat aja Dan nanti Mabro Bagaimana Cara menggunakan Havika ini Let's go Dari loadout Ty Tidak 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 Lihat Tidak 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 hampir saja mabro ya tapi lu lihat tadi itu instan banget kan mabro kacau sekali bukan kita pakai lagi Bapak Bapak gue kira udah mati aku lepas itu tembakannya santuy enggak banyak ya 32 sih sebenarnya ini gurunya tapi mantap jiwa ini mabro ya mantap jiwa oke bisa-bisa ya gue bengong bisa-bisa ya gue bengong kita pakai switchblade ya sekarang ya mantap kali ini switchblade mantap bro oke open scope nya sih agak lama ini tapi worth it lah mabro ini switchblade mantap mabro CB4 bisa kalah ya mas kata ini nice wah gokil mati lagi nasur rata banyak aja tuh ya pakai switchblade mabro langsung ganti ke R9 R9 hopper shotgun ini enaknya sambil iskop ya mainnya tapi kalau terpaksai fire itu saat-saat deket aja eh salah-salah nggak masuk kenapa nggak masuk mantap jiwa kan Hernan tuh gempes mabro kalau kita miss the shot tuh nggak usah khawatir senjata ini ini mengeluarkan peluru banyak R9 R9 yuk bagus lagi kawan hmm wah mati gua petagihan kalian pakai R9 ya terus kita pakai apa nih kilo satu persatu hmm hmm nggak bisa mendekat kau pinggir lu satu persatu tidak bisa mendekat ya kau hmm mati dia mabro wuuu ini air terbaik ini walaupun agak lumayan berat tapi sangat worth if dipakai mabro oh man hati no recoil dan sakit banget hmm mantap mabro nggak lagi musuhnya kasih tau yang serem serem dek hmm buat wobeng ini sakit sih wah lihat nih bro wah ultinya sangat barbar ya ini ulti enak banget sih waduh ada tropi itulah susahnya mabro ya kita pakai PDU 57 ini kesayangan woi baru main udah mati dicegat aku sama dia tetap tenang bro hmm nggak bisa nggak bisa deh nanti nanti kita spawn trap aja nanti 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 stabil eh coba dulu ah mati lo eh iatih aja Stabil banget ini senjata Bener dah Stabil Gak bisa masuk Gak bisa masuk deh UFC lagi kita Rata Mantap jiwa Ya mungkin ada beberapa senjata yang gak kepake Tapi kalian gimana Barusan ya Wah gue pake hampir semua lot out Gue semain lah Poin yang gue dapetkan 6.300 Dan ini jumlah kill yang gue dapetkan 51 kill Di stand of heart point Yaudah kayak gitu Jangan lupa share video ini ke temen kalian Jangan lupa subscribe Dan untuk kalian yang ingin top up Langsung aja ke website Mata Jokit juga bisa disana Dan untuk kalian pengen beli akun COD Mata game lainnya langsung aja ke Instagram Dan kita jumlah di tiket Untuk kalian yang pengen-pengen sih Gue bisa beli akun kalian di kita jumlah Oke See you my bro Yaudah Dadah semuanya See you Next Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax